Kids, berikut ini soal dan jawaban materi tentang gerakan literasi sekolah untuk kelas 1-3 sekolah menengah pertama. Program belajar dari rumah, Senin 7 September 2020. Pastikan ajak orang tua atau kakamu untuk berdiskusi ya. Yuk kita simak soal dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Apa penyebab pinat membaca generasi muda sekarang ini kurang? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya, minat baca generasi muda sekarang ini bisa dikatakan kurang. Hal ini terjadi karena banyak hal. Salah satunya adalah banyak orang yang lebih memilih untuk berlama-lama dengan gadget atau gawai. Lain itu, dinasa modern sekarang ini menikmati hal-hal sisual seperti acara televisi dan video-video di internet dianggap lebih menarik daripada membaca buku. Bahkan, orang-orang yang suka membaca malah diejek sebagai kutub buku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 2. Apa hal yang dialami Ega sehingga dia dapat berubah? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya, Ega adalah seorang anak yang malas. Ia bahkan bolos dan malah jajan ke kantin saat tidak ada guru di kelas. Karena sikatnya itu, Ega tidak kenaik kelas. Hal inilah yang menyadarkan Ega untuk berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Ega mulai rajin belajar. Ia memperhatikan materi yang diajarkan guru di kelas dan mencoba menjawab pertanyaan walaupun awalnya tidak mengerti. Ia juga jadi rajin mengatakan buku. Akhirnya, Ega menjadi anak yang cintar dan mendapat juara tiga di kelasnya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! sub indo by broth3rmax